Assalamualaikum Ibu Halo Waalaikumsalam Ibu, ini dengan Ibu siapa? Ibu Jani? Iya Yang nama Jani Januar itu Bapak atau nama Ibu? Bapak, Jani Januar Bapak Oh iya, iya Pak Assalamualaikum Jadi Ibu kemarin sudah Iya Ibu kemarin waktu konsultasi kan Ibu bilang Bapak Tidak tahu Ibu sedang mengobatkan Bapak Berarti sekarang Bapak sudah tahu ya? Sudah, habis itu saya ceritakan Lalu Berarti Bapak sudah bersedia diobati ya? Iya Oke, baik Sebelum dilakukan pengobatan Kita mau mediumisasi dulu Biar terungkap lebih jelas Akar permasalahan penyakitnya Bapak ya Bu? Halo Ibu mendengar suara saya? Halo Tolong diresol ya Bu Karena kita mau mediumisasi nanti harus Ibu sendiri yang tanya-tanya gitu Bu Ya Oh iya Terus nanti pada saat selesai mediumisasi pengobatan Itu botol-botolnya dibuka tutupnya ya Ya Nanti Sekarang nggak Bapak Mediumisasi dulu kita Oke Bu Siap Bu wajah Bapak Eh sebentar Keluhannya singkat dulu Ismi belum dengar Iya Keluannya Keluannya Bapak Iya Keluannya singkat aja Ibu Bapak sendiri Oh Bapak ini kan jatuh di kamar mandi Kemudian setelah itu kaki kiri kita mulai pinggul sampai bawah itu terasa sumat Mungkin kalau digerakkan Sehingga Terasa berat sekali gitu Sampai sekarang Sudah Sudah Perut Kemedi Sudah agratif Tusun jarum Semua sudah saya coba pijat Tapi tidak ada hasilnya Sebelah kanan atau kiri Bu? Kiri Kiri Jadi yang nggak fungsi sebelah kiri ya? Iya betul Oke Bapak maaf Dinas di Dimana Bapak? Dinasnya Di Universitas Negeri Jember Oh dosen ya Bu Dosen di Universitas Jember Ya Ya Kita sudah video call itu dengan Pak Limah Sudah Pak Limah sudah nampak di Mas lah Baik Sekarang kita akan tarik makhluknya biar Ibu bisa langsung interogasi Ada pertanyaan lagi nggak? Siap ya Bu Kameranya di area yang ke Bapak sebentar Oh iya Ambil gambar Bapaknya dari sana Dari sana ambil gambar kesini Alhamdulillah Bismillah Hup Ibu nya aja nggak tanya Sekarang kameranya ke arah Ibu Ya Ini makhluknya sudah ada di badan Ismi silahkan Ibu tanya-tanya Siapa Kamu? Siapa Kamu? Oh iya Aku ingin tanya ya Siapa Kamu? Siapa Kamu? Siapa Kamu? Perempuan Perempuan ya? Oke Oke Katanya Apa yang kamu lakukan terhadap Bapak? Di mana kamu? Dari 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 mau mau Bapak, cari Bapak apa? ingat untuk mengikuti apa yang aku mau jadi nolak aku marah, oh gitu jadi ada perempuan yang pengen supaya Bapak mengikuti kemauannya dia, tapi karena Bapak menolak dia marah namanya siapa? perempuan itu me idu me n ciri-cirinya namanya mengandung huruf n muda muda, terus rambutnya gimana? rambutnya panjang rambutnya panjang rambutnya panjang sepahu 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 segini ya? iya betul kecil kecil lalu begitu ditolak sama Bapak apa yang kamu lakukan? mau mau minta uang minta uang hidup untuk hidup minta minta tolong minta tolong kepada Bapak iya lalu mau menguasainya oh mau menguasainya lalu melakukan apa? untuk supaya tujuannya tercapai itu apa yang dia lakukan? laut artini laut 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 datang ke laut artini ada laut kartini disana Bu laut ada namanya bukan kartini tapi laut ada kartini 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 itu nama siapa? nama perempuan yang nyuruh? ibu kartini ibu kartini di Jepara dong yang bimbingan oh nama dukunnya nama dukunnya ibu nama dukunnya Kartini ambil makhluknya dari laut disuruh apa? disuruh apa? apa tujuannya? tujuannya berat nurut tadi katanya iya terus disuruh apa? turut mau supaya kasihani ikut apa maunya dia turut menut jadi si N ini mengupayakan biar Bapak tunduk manut itu ke dia? iya maunya bisa tapi tapi langsung mau dekat dia maksudmu? dia mau pergi dari laki-lakinya itu yang hidup bersamanya oh jadi perempuan itu punya laki-laki dia dia karena bapaknya bisa untuk bersandar jadi dia mau meninggalkan pasangannya dan mau bersandar sama bapak gitu iya tak karena lelah dia capek tapi kan bapak punya keluarga tidak masalah mau kawin maksudnya mau kawin itu mau yang jadi yang kedua terus dikirim maklok apa ke bapak? menurut menurut tua nana-nana tua tugasnya apa? rap rip punya itu nenek ya aku mau ingat aku supaya kesihatan sama aku tapi bukan hanya dia aku pun ada dari teman kerja oke teman kerjanya bapak mirim kamu 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 apa wujudnya? aku tidak mau kau ada pimpinan satu kau sedang mengurus satu pekerjaan besar yang berhubungan dengan satu program pimpinan pimpinan daerah bapak sedang mengerjakan satu program yang berhubungan dengan pimpinan daerah lalu ada yang tidak suka iya 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 bener lalu temannya itu melakukan apa? dan dan aku tidak sejalan dengan apa yang kau ajukan yang pemikiranmu menganggap sejarah teori dan tertulis itu baik aku aku hanya ingin mau lebih dari itu maksudnya lebih dari itu itu dalam hal kepercayaan pimpinan atau uang iya iya karena apa yang akan mengalir sesuai dengan apa yang diprogram kan dan tertulis tapi kau tidak mau mengubah berdasarkan kesepakatan maksudnya kamu mau berbuat curang tapi bapak tidak mau ikut pemikiranmu yang selalu dianggap baik mungkin memang baik tidak ada kecurangan ibu sampai sini sudah paham iya paham siapa nama teman bapak itu laki-laki ya iya ciri-cirinya ciri-cirinya adalah berkulit agar gelang sawo matang kulitnya terus lebih tua atau lebih muda dari bapak lebih muda namanya mengandung huruf S kulit sawo matang lebih muda S namanya mengandung huruf S dan semenjak kau dalam pertemuan itu sudah lama kau terjatuh abis abis ada pertemuan lalu bapak terjatuh apa yang kamu maksud terjatuh di kamar mandi itu karena karena memang keberadaanmu dalam sebuah tim itu tidak diinginkan berarti ini yang ngerjain satu tim gitu karena kau dianggap ahlinya kalau bapak dianggap ahlinya kenapa tidak di support tidak karena pengajuanmu apa yang kau sarankan tidak sama dengan apa yang kau inginkan karena kamu menginginkan keuntungan lebih banyak ahlinya ahlinya namanya kawin kok di larang ini yang perempuan lagi nih ini yang perempuan lagi ibu ucapkan kamu kasihan sama saya kamu malah bagi terus kamu suruh makhluk apa untuk mengganggu bapak dengan kecewaanmu itu aku hanya mengikuti wanita itu supaya kau marah terus marah terus kepada suamanya hmm marah kepada siapa? suamanya tuh kamu disuruh mengikuti badan ibu dia mengganggu kalau kau berada di rumah berarti artinya ibu ada gangguan juga gitu? hmm ya karena memang kau pun tahu siapaku dibuat ibu ribut sama bapak karena wanita itu tahu tahu apa? tahu tahu oh maksudnya ibu tahu kamu tidak ibu tahu perempuan itu katanya dia ngerjain ibu juga biar ibu marah-marah terus sama bapak marah oh gitu dan kau pun me 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 melakukan dan kau sudah mengatakan hal yang membuatku semakin ini merebutnya membuatku mengucapkan kata apa? kau mengetahui semakin berusaha sebuah semakin 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 tapi buktinya ibu memperjuangkan bapak biar sembuh apakah kamu juga memperjuangkan bapak? iya kamu hanya muhartanya doang kan? iya iya kan tapi aku mau ngurus juga hanya saja memang aku belum berbisa dengan seseorang orang bisa doang kamu masih istri orang kamu masih istri orang ha? mau apa? maunya bisa lalu aku bisa langsung sandaran teman jadi harapannya itu dia kalau sudah dapetin bapak dia mau melepasin suaminya yang yang menjuruhi kami di teman yang di teman siapa? tapi ular yang melisi kita itu kiriman siapa ularnya? yang temannya itu teman kantor sangat ganas jadi yang buat bapak jatuh di kawar mandi itu ada siluman ular kiriman yang dari kantor jadi ada makhluk apa saja di badan bapak? selain siluman ular apalagi? kamu apa sih wujudnya? aku tapi kamu nggak di badan bapak? iya 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 dikirim kepada bapak iya nggak bisa ngomong bapak iya karena ngomong bapak jadi teman kantornya dikirim makhluk yang nggak bisa ngomong karena nggak punya lidah tujuannya biar bapak nggak bisa ngomong lagi karena setiap ngomongan bapak selalu didengar oleh pimpinan jadi makhluknya ada ular makhluk nggak ada lidah terus nenek terus apalagi iya pokoknya itu anak pokoknya banyak udah kamu kamu kan mau diusir nih iya kan daripada kamu diusir dalam keadaan hancur lebur gimana kalau kamu tobat? udah ada urusannya ha? udah ada urusannya aku buat sekarang urusannya apa Pak Isma? iya maksudnya aku kan terus melakukan aku sentih harap ini harap ngerti soko soko sing ngomong terus misalkan di tahu nge-tahu nge-tahu Dia harus juga tidak memasukkan Dia juga memasukkan Dia negosiasi Kan dia udah ngasih informasi Gimana kok dilepasin aja gak usah dihancurin Tapi kan ada tawaran baik Kamu supaya masuk Islam Kalau aku balik Balik lagi Tapi aku Sepakat janji Aku balik Selamat Tapi aku balik Selamat 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 Kamu kembali ke asalmu Bukan ke dukunmu Kalau ke dukunmu Kamu dihukum juga Karena gak menyelesaikan tugas Gitu Kamu gak berguna Jadi dukunnya Kalau Isu jatuh dukunnya Dewi Oh kamu gak jatuh dukunnya Dewi Mangan Apa Sing dikongkong aku Mengganggu Mengganggu Uang Tapi Uang ini Bisa ngerti aku Berarti Sing Ngongkong aku Orang jawab Dijuruskan Kok jadi ketangkap Orang panglima Kemudian Tapi Dia tidak menghancurkan Urusannya aku Tugas Tugas Berat Ya Ini beruntung ketemu musuh kaya Panglima, kamu gak dihancurin kamu nangikumi aku tak jaluk tanggung jawab dukun ya pak kami hampir saja mencelakakan aku hmmm kalau kamu tidak bisa memenuhi apa yang harus kamu penuhi kamu sebagai tawanan hmmm ini ada dua kan? yang kiriman perempuan sama yang latihan apa dua-duanya mau kamu wancurin? aku ini urusannya sing wetu oh kamu yang perempuan urusannya sing lanang aku gak ngerti konconi gaweane wongige soalnya lingkungan ini kumi lingkungan ini wong-wong sing api ngarepe yang buru ini nung suuri ini maksud tujuannya dewe-dwe apun ya 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 terus kamu mau kamu apain dukun ya? urusanku urusanku yang penting kamu jangan lagi di badan bapak ya aku nupati janji aku yoyo urusanku siapa namamu sih? usah aku usah ngerti sopoh aku siapa namamu senjata usah tkadana ngulani wong uri sing whisper oke awal karu aku weto e bumi soalnya bis perang nyata omongannya karo waduh iki udah pernah ada mulut sama gosak jadi perkaranya kamu bisa gak panggil temenmu yang kiriman laki-laki biar ditobati urusannya iki lepuk kiki lepuk kiki lepuk kiki lepuk kiki lepuk kiki lepuk kiki ismi maksudnya perangkap 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 udah masuk perangkap sini yaudah kalo gitu beneran nih gak mau tobat punya aku sudah yakin udah punya keyakinan gak mau kemudian cek masuk islam yaudah kamu yang ganggu lagi yang ganggu lagi yang bunuh kamu ya aku lepuk di janji orang-orang jujur aku kan janji aku orang balik minggu lagi aku balik sing ngomong dari mana sih asalnya ngomong apakah daerah sama kotanya Jawa Jemben Jawa Timur ya Allah yaudah kalo gitu yaudah makasih ya Allah udah buah langsung diterapi ya bismillahirrahmanirrahim salamun gholamirrahim salamun gholamirrahim salamun gholamirrahim Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah